Eternal Secret King Season 172 Bab 1711, Medan Perang Kaisar Ras Kunlun telah tinggal di reruntuhan Kunlun selama beberapa generasi. Garis keturunan Ras Kunlun terdiri dari banyak ahli makhluk hidup dari era purba. Di reruntuhan Kunlun generasi ini, bahkan ada pertempuran besar. Mereka yang bisa bertahan adalah semua teladan dari Ras Kunlun. Tanggung jawab Ras Kunlun adalah untuk melindungi Kunlun dan bertahan melawan invasi Ras Dewa. Setelah bertahun-tahun, Ras Kunlun tidak memiliki banyak kebencian terhadap Ras Primordial lainnya. Namun, mereka membenci Ras Dewa sampai ke intinya. Ras Kunlun menyerbu dan mengabaikan binatang iblis dari delapan wilayah iblis, menyerang Ras Dewa dengan aura pembunuh. Bahkan makhluk Ras Dewa yang hadir bingung, apalagi binatang iblis. Formasi mereka tersebar oleh Ras Kunlun. Banyak makhluk Ras Dewa bahkan tidak tahu dari mana kelompok ahli ini berasal dan mengapa mereka menjadi sasaran secara khusus. Alasan mengapa Ras Kunlun terperangkap di reruntuhan Kunlun selama bertahun-tahun adalah karena invasi Ras Dewa dan Perang Primordial. Ras Kunlun sendiri mungkin bukan tandingan Ras Dewa. Namun, setiap klan Kunlun sangat ganas dan memandang Ras Dewa sebagai musuh bebuyutan. Beberapa klan Kunlun sudah cukup untuk membuat Ras Dewa bingung. Tidak lama setelah pertempuran pecah, Ras Dewa menderita kerugian besar. Tentara dari delapan wilayah iblis dan Ras Dewa baru saja melintasi perbatasan wilayah utara ketika mereka dihentikan di luar oleh pasukan gabungan Ras Manusia dan Kunlun dan tidak dapat maju untuk waktu yang lama. Kaisar Darah Pemimpin klan Blutvin berkata dengan suara yang dalam, klan kami tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan ingin meminum darahnya dan bertarung. Kaisar Darah, tolong beri perintah. Petik 2 Pemimpin klan Ras Mata Surgawi, Gagak Emas, dan Raksasa juga menonjol. Para ahli dari lima Ras Primordial dipicu oleh darah segar di depan mereka dan bersemangat dengan ekspresi gembira. Kaisar Api Gagak Emas dan yang lainnya bertukar pandang dan mengangguk, melambaikan tangan. Lanjutkan Ledakan Tentara sekutu dari lima Ras Primordial menyerbu seperti harimau lapar. Pada saat yang sama, banyak sosok kuat berlari dari belakang wilayah utara. Beberapa dari mereka setinggi puluhan kaki dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Aura mereka menakutkan dan mereka agung, melangkah seperti gunung. Ras Barbar telah tiba. Leluhur Barbar merobek kekosongan dan turun dari langit. Kaki raksasanya menginjak tanah dan mengubah beberapa binatang iblis menjadi lumpur saat bumi terbelah dan bergetar. Mengaung Raungan naga yang bergema terdengar dengan kekuatan tak berujung yang bergema di seluruh dunia. Semua iblis terdiam melawan auman naga. Naga surgawi muncul di kepala Ras Barbar satu demi satu. Mereka memiliki tanduk yang mengjulang tinggi, cakar tajam, dan taring dengan warna berbeda. Beberapa naga surgawi terbakar dengan api merah dan merobek udara seperti naga api. Beberapa naga surgawi ditutupi sisik hijau dan berkuda di atas awan. Beberapa naga surgawi berguling dan melonjak, menutupi langit dengan pasir beterbangan. Di depan naga adalah naga surgawi yang panjangnya ribuan kaki. Itu memiliki tatapan membara dan lima cakar di bawah perutnya dengan aura yang sangat kuat. Naga Dewa Lima Cakar, Long Chang Long Chang memiliki garis keturunan naga dewa lima cakar. Meskipun dia bukan seorang kaisar, dia telah berkultivasi ke puncak alam Mahayana. Di antara naga, ada naga penerangan, Solitaire Cloud yang mengikuti Suzimo ke lembah tulang naga saat itu. Setelah bertahun-tahun, Solitaire Cloud telah berkultivasi ke alam Mahayana. Solitaire Cloud mengayunkan ekornya dan ekor naga merahnya membakar sejumlah besar binatang iblis menjadi abu. Di mana-mana ekornya menyapu, reruntuhan akan muncul. Guyuran Laut gelap muncul di belakang naga dan ras barbar. Di air laut, sosok yang bahkan lebih besar dari ras naga dan barbar bisa terlihat samar-samar berenang. Di dalam air laut, sosok-sosok itu dipenuhi dengan kidarah yang sangat kuat yang bisa dirasakan oleh banyak makhluk hidup di medan perang bahkan dari jarak 5.000 km. Hanya ada satu ras dengan kidarah yang menakutkan dan kekuatan hidup yang sangat besar, raskun. Rentang hidup raskun umumnya lebih tinggi daripada ras naga. Kedatangan raskun menyebabkan aura banyak iblis laut dari laut utara, timur, dan selatan melemah. Raskun adalah raja lautan dan berada di puncak semua makhluk hidup di lautan. Di lautan, tidak ada ras yang bisa melawannya, bahkan ras naga pun tidak. Semua makhluk hidup adalah makanan untuk raskun. Setelah perang kuno, jika bukan karena fakta bahwa raskun tinggal di Beiming, tiga lautan tidak akan didominasi oleh makhluk hidup lainnya. Munculnya raskun menyebabkan beberapa makhluk hidup dari tiga lautan bergetar. Seekor kun raksasa membuka mulutnya dan melepaskan kekuatan isap yang sangat menakutkan. Banyak binatang iblis dari wilayah iblis tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan dimakan oleh kun raksasa. Ras naga, kun, dan barbar bergabung dan bertarung melawan lima ras primordial di perbatasan wilayah utara. Meskipun lima ras primordial memiliki banyak ahli, tidak mudah untuk menembus aliansi ras naga, kun, dan barbar. Selain itu, banyak teladan umat manusia juga menonjol. Untuk ahli seperti Mingzen, iblis ji dan api ekstrim, meskipun mereka bukan kaisar, mereka telah berkultivasi ke puncak alam Mahayana dan bahkan bisa menekan ras primordial dari alam kultivasi yang sama. Kaisar penyihir neraka, kaisar api gagak emas dan yang lainnya berdiri di cakrawala dan melihat ke bawah kemedan perang dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba, di kedalaman wilayah utara, aura yang sangat ganas meledak dari arah lembah tulang naga. Segera setelah itu, raungan terdengar. Kedengarannya seperti auman naga, tangisan burung phoenix, menembus logam dan batu pecah. Bahkan ras primordial yang hadir merasakan jantung mereka berdetak kencang ketika mendengarnya. Itu adalah suara tabu dragon phoenix. Tubuh sejati naga phoenix menyatakan perang melawan kaisar penyihir neraka, kaisar api gagak emas, dan yang lainnya. Medan perang para kaisar tidak akan berada di tempat ini. Kekuatan kaisar terlalu kuat dan sangat merusak. Jika kaisar bertarung di sini, semua makhluk hidup di bawah akan ditenggelamkan oleh kekuatan mereka dan mati bersama mereka. Kaisar dari lima ras primordial juga tahu itu, itulah alasan mengapa mereka tidak menyerang di sini. Jika mereka menyerang, ras kaisar naga pasti akan tiba juga. Pada saat itu, klan mereka tidak akan terhindar dalam pertempuran antara kaisar. Tabu naga phoenix Kaisar darah menjilat bibirnya dan matanya berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat, Aku belum pernah mencicipi garis keturunan tabu sebelumnya, hehehe. Ada hal lain yang tidak dia katakan. Jika dia bisa memperbaiki garis keturunan tabu dragon phoenix, dia bahkan mungkin memiliki terobosan. Semuanya, ayo pergi. Kaisar api gagak emas tersenyum lembut. Sejak naga tabu phoenix menyatakan perang di lembah tulang naga, mari kita lihat berapa banyak kaisar naga, kun, dan ras barbar yang tersisa. Selama kita membunuh tabu, sisanya tidak akan menjadi ancaman. Kaisar penyihir neraka berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir. Kaisar tanpa bayangan berkata dengan suara yang dalam, Saya memiliki berita pasti di pihak saya bahwa tabu naga phoenix hanya memahami satu kekuatan suci tertinggi. Dia bukan ancaman bagi kita. Benar, kita harus berhati-hati dengan tabu divine hope. Kaisar penyihir neraka mengingatkan lagi. Ada lebih dari 50 kaisar di sisi 5 ras primordial. Ada juga 17 kaisar dari 8 wilayah iblis. Ras dewa memiliki 8 kaisar. Termasuk 5 kaisar teratas seperti kaisar penyihir neraka, ada lebih dari 80 kaisar di sisi ini. Sepanjang sejarah, hanya perang primordial dan kuno yang menghasilkan begitu banyak kaisar. Bab 1712, Serangan Roh Malam. Lembah Tulang Naga. Kaisar umat manusia serta pendongeng dan naga tua istana enigma sudah berkumpul di sini. Kaisar naga, kun dan ras barbar telah muncul juga. Ini adalah pertama kalinya manusia bergabung dengan ras primordial sejak era primordial. Namun, baik itu kaisar ras manusia atau ras naga, barbar dan kun, semuanya memiliki ekspresi yang sangat suram saat mereka melihat ke arah benua tengah. Mereka tidak khawatir tentang pertempuran antara 10 ribu ras di persimpangan wilayah utara dan benua tengah. Bahkan jika mereka melawan pasukan gabungan dari enam ras primordial bersama dengan delapan wilayah iblis, mereka bisa bertarung. Selanjutnya, mereka memiliki kartu truf yang disembunyikan di perbatasan wilayah utara. Apa yang kaisar benar-benar khawatirkan adalah pertempuran antara kaisar. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, bahkan jika mereka menang di persimpangan wilayah utara, mereka akan dimusnahkan. Namun, mereka kemungkinan besar ditakdirkan untuk pertempuran antara kaisar. Satu-satunya variabel adalah kaisar bela diri. Secara naluria, tatapan kaisar mendarat di Suzimo. Ekspresi Suzimo tenang tanpa rasa takut atau khawatir, itu memberi kaisar kepercayaan diri. Namun, kenyataannya, Suzimo juga tidak percaya diri. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mencoba menghubungi badan utama Marsial Dao. Namun, tetap tidak ada hasilnya. Tubuh utama Marsial Dao tampaknya telah menghilang dari darat Antian Huang tanpa jejak. Tubuh utama Marsial Dao telah mengalami kemacetan. Jika dia tidak dapat memahaminya, bahkan jika dia keluar dari pengasingan sebelumnya, dia tidak akan dapat mengubah pertempuran antara kaisar ini. Dalam pertempuran para kaisar ini, perbedaan antara kedua belah pihak sangat besar. Di pihak mereka, hanya ada lima kaisar ras naga, termasuk tubuh sejati naga Phoenix dan Long Run yang baru saja menerobos. Dua kaisar dari ras barbar terluka parah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya ada dua yang tersisa yang memiliki kekuatan tempur. Raskun memiliki fondasi yang dalam. Namun, mereka mengalami bencana dan tujuh kaisar meninggal. Saat ini, hanya ada enam kaisar kun yang tersisa. Hanya ada tiga belas ras kaisar naga, barbar, dan kun yang digabungkan. Karena keberadaan wilayah terlarang kekuatan suci, ras kunlun hanya meninggalkan reruntuhan kunlun seribu tahun yang lalu dan memasuki alam Mahayana satu demi satu. Hanya dalam seribu tahun, belum ada kaisar kunlun. Ras kunlun tidak bisa membantu dalam pertempuran kaisar. Saat itu, sosok kuat muncul satu demi satu tidak jauh di depan. Ada raksasas yang bisa membubung di langit, Blutfin yang dipenuhi dengan Kidarah dan Golden Cross berkaki tiga yang menyerupai matahari yang terik. Kaisar dari enam ras primordial telah tiba. Lima orang yang memimpin adalah kaisar penyihir neraka, kaisar api gagak emas, kaisar mata seribu, kaisar darah dan kaisar tanpa bayangan. Ada total tujuh belas kaisar iblis yang mengelilingi kaisar dari ras primordial. Ketika mereka melihat itu, ekspresi pendongeng, longran, kaisar yuemen, kaisar siaokun dan yang lainnya berubah menjadi sangat mengerikan. Perbedaannya terlalu besar. Ada total lima kaisar teratas di sisi enam ras primordial. Bahkan dibandingkan dengan kaisar lainnya, perbedaannya sangat mencolok. Meskipun ada lebih dari dua puluh kaisar umat manusia, tidak akan banyak yang tersisa setelah mereka berhadapan dengan kaisar iblis dari delapan wilayah iblis. Ada lebih dari lima puluh kaisar yang digabungkan di sisi enam ras primordial. Namun, Suzimo hanya memiliki tiga belas kaisar di sisinya. Rencana awal Suzimo adalah agar dua tubuh aslinya bergabung dengan Night Spirit dan berusaha melawan lima kaisar teratas seperti kaisar penyihir neraka. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengubah rencananya. Perbedaan kekuatan antara Long Run dan kaisar enam ras primordial lainnya terlalu besar dan mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Sisi Long Run kemungkinan besar akan dikalahkan sebelum hasilnya diputuskan. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, aku akan bergabung dengan semua orang untuk melawan kaisar enam ras primordial lainnya. Pilihan Suzimo berarti bahwa tubuh sejati naga Phoenix akan bergabung dengan roh malam untuk bertarung melawan lima kaisar teratas seperti kaisar penyihir neraka dan yang lainnya. Dalam waktu singkat itu, kaisar penyihir neraka dan yang lainnya telah tiba di luar lembah tulang naga. Mereka berdiri di udara dan melihat kelompok Suzimo. Banyak kaisar berhadapan dengan kekuatan tak terkendali. Lautan tulang di luar lembah tulang naga berubah menjadi reruntuhan seketika tanpa suara. Fuh-fu-fu-fu. Tiba-tiba, kaisar api gagak emas tertawa. Desolate marsial, kamu telah berubah sedikit setelah tidak melihatmu selama seribu tahun. Kedua tubuhmu yang sebenarnya telah menjadi kaisar. Sudah seribu tahun tetapi kamu belum tumbuh banyak. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, kaisar penyihir neraka berkata, bela diri yang sunyi, berhenti memasang muka. Anda tahu di dalam hati anda bahwa kalian tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Petik 2. Semuanya, dengarkan. Selama anda bersedia bersumpah dao dan tunduk kepada kami, saya dapat membuat keputusan untuk menyelamatkan hidup anda. Bahkan, aku bahkan bisa melindungi klan dan warisanmu. Kata-kata kaisar penyihir neraka tampaknya memiliki sihir yang aneh saat suaranya terdengar perlahan. Banyak kaisar tergerak ketika mereka mendengar itu. Hahaha. Tiba-tiba, Suzimo tertawa terbahak-bahak. Tawa itu berisi teknik domain suara yang kuat yang sakral dan luas seperti bahasa sansekerta dari biara-biara Buddha, meledak di telinga semua orang. Banyak kaisar yang terkejut dan tersadar dari pingsannya. Sebelumnya, mereka hampir tersihir oleh suara kaisar penyihir neraka. Untungnya, kaisar bela diri memperingatkan mereka dengan bahasa sansekerta tepat waktu dan mengejutkan mereka, mencegah mereka tenggelam ke dalamnya. Memikirkan itu, para kaisar tampak mengerikan dan merasa gentar. Ras penyihir berspesialisasi dalam esens spirits. Kaisar penyihir neraka bahkan lebih berpengalaman dalam dao itu. Fakta bahwa dia dapat mempengaruhi pikiran banyak kaisar yang hadir dengan satu suara adalah bukti betapa mengerikan metodenya. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan dan sepertinya pertempuran besar akan segera pecah. Namun, pada kenyataannya, kaisar penyihir neraka telah menyerang. Sama seperti kaisar penyihir neraka menyalurkan keterampilan rahasianya dan mempengaruhi kondisi mental banyak pembudidaya, retakan muncul di atas kepala kaisar penyihir neraka. Cakar hitam pekat tiba-tiba memanjang dengan kilatan gelap dan meraih kepala kaisar penyihir neraka. Tidak ada peringatan sama sekali. Meskipun ada banyak kaisar yang hadir, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa seseorang sudah bersembunyi di kehampaan dan tiba-tiba melepaskan serangan fatal. Waktu serangannya juga sempurna. Kaisar penyihir neraka adalah yang paling santai ketika dia menyerang kaisar umat manusia. Cakar itu sangat mengancam dan tulang-tulang yang terungkap menyerupai baja cair. Mereka logam dan sepertinya mereka bisa menembus segalanya. Yang lebih menakutkan adalah aura yang dikeluarkan oleh cakar itu mengejutkan semua ras primordial yang hadir. Ini adalah tabu Divine Hope. Kaisar api gagak emas langsung bereaksi dan berseru. Hanya garis keturunan tabu yang bisa memberi mereka rasa gentar seperti itu. Tanpa ragu-ragu, kaisar api gagak emas kembali ke bentuk aslinya dan meludahkan bola api emas yang menyala-nyala ke arah celah itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat kaisar api gagak emas bereaksi, itu sudah terlambat. Serangan Night Spirit jelas merupakan serangan yang diperhitungkan. Dia tidak memilih untuk menyerang kaisar api gagak emas atau kaisar lainnya. Sebaliknya, dia memilih kaisar penyihir neraka. Meskipun kaisar penyihir neraka adalah kaisar papan atas, fisik dan garis keturunannya adalah yang terlemah di antara mereka berlima. Night Spirit tidak bisa bermanufar terlalu lama melawan pengepungan begitu banyak musuh, dia hanya memiliki satu kesempatan terbaik. Jika dia bisa membunuh kaisar penyihir neraka, tekanan padanya dan tubuh sejati naga Phoenix akan sangat berkurang. Bab 1713, Pertempuran Kaisar Tidak ada yang bisa menyelamatkan kaisar penyihir neraka. Selain dirinya sendiri. Kutukan Dharma Ilusi Kaisar penyihir neraka tidak punya waktu untuk berpikir saat dia menyalurkan roh esensinya secara fanatik dan melantunkan mantra, melepaskan kekuatan suci tertinggi. Biasanya, kaisar tidak akan menggunakan kekuatan suci tertinggi mereka dengan santai untuk pertempuran skala ini. Pertama, kekuatan suci tertinggi mengkonsumsi banyak esensi spirit. Kedua, begitu kekuatan suci tertinggi dilepaskan, akan sulit untuk melepaskannya lagi untuk jangka waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa kaisar telah kehilangan salah satu kartu truf terbesarnya. Meskipun kaisar penyihir neraka adalah kaisar tertinggi dari ras primordial dan kekuatan tempurnya setara dengan kaisar ras manusia yang telah memahami enam kekuatan suci tertinggi, pada kenyataannya, dia hanya memahami empat kekuatan suci tertinggi. Namun, kali ini, kaisar penyihir neraka tidak punya pilihan. Jika dia tidak melepaskan kekuatan suci tertinggi itu, dia pasti akan mati. Kekuatan aneh dan kuat terpancar dari tubuh lemah kaisar penyihir neraka. Di bawah tatapan kaisar, sosok kaisar penyihir neraka tiba-tiba berubah menjadi ilusi, seolah-olah dia bersembunyi di ruang lain dan samar-samar terlihat. Astaga! Cakar Night Spirit melewati tubuh kaisar penyihir neraka, tapi seolah-olah melewati lapisan udara. Itu tipis dan tidak ada darah yang keluar. Dia ketinggalan. Kaisar penyihir neraka telah memahami empat kekuatan suci tertinggi. Meskipun tubuh dan garis keturunannya lemah, roh esensinya terlalu kuat. Saat roh malam menyerang, dia sudah merasakan kelainan itu. Itulah alasan mengapa dia bisa segera melepaskan kutukan dermik ilusi untuk bertahan. Serangan Night Spirit meleset dan lebih dari setengah sosoknya terungkap dari celah kosong. Ekornya yang panjang berayun seperti seberkas cahaya gelap di malam hari. Ekornya yang tajam menembus ke dalam kehampaan tempat kaisar penyihir neraka bersembunyi. Uff! Sosok kaisar penyihir neraka telah berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Namun, darah segar mulai memuntahkan dari kehampaan. Kaisar penyihir neraka dikejutkan oleh roh malam. Sayangnya, serangan itu meleset dari tanda vital kaisar penyihir neraka. Saat itu, api emas Golden Crow Fire Emperor turun juga. Pada saat yang sama, kaisar seribu mata, kaisar tanpa bayangan dan kaisar darah menyerang satu demi satu. Night Spirit hanya bisa menyerah mengejar kaisar penyihir neraka dan melewati ras kaisar dewa dalam sekejap. Kaisar ras dewa bereaksi sangat cepat dan menyerang roh malam. Namun, Night Spirit dipenuhi dengan sisik ungu emas dan memiliki pertahanan yang mengejutkan. Dia mengabaikan serangan kaisar ras dewa dan menggigit. Bang! Of! Meskipun kaisar ras dewa menyerang roh malam, kepalanya digigit oleh roh malam dan roh esensinya dilahap sebelum bisa melarikan diri. Kekuatan surgawi bawaan yang dipahami oleh Night Spirit adalah metode untuk memperkuat fisiknya dan dao pembunuhan, mirip dengan 3 heads 6 arms dan 6 gading divine elephant. Tidak akan ada teknik membunuh, itu adalah kekuatan suci yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Meskipun roh malam tidak dapat membunuh kaisar penyihir neraka dengan satu serangan, kaisar lainnya tidak dapat bertahan dari serangan roh malam. Bang! Bang! Teknik gerakan Night Spirit sangat cepat dan dia meninggalkan medan perang dengan cepat setelah membunuh seorang kaisar dari ras dewa. Serangan kaisar api gagak emas dan yang lainnya meleset. Night Spirit tiba di samping tubuh sejati naga Phoenix dan berdiri bahu-membahu dengannya. Dia melihat banyak kaisar di seberangnya dengan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, sosok kaisar penyihir neraka secara bertahap muncul dari kehampaan. Wajah kaisar penyihir neraka pucat dan tatapannya dingin. Ada lubang darah yang mengejutkan di dadanya. Meskipun kaisar penyihir neraka menghentikan darah dengan kutukan ras penyihir, kecepatan penyembuhan lukanya sangat lambat. Baik itu cakar tajam atau ekor divine hall, mereka terbakar dengan api ungu emas samar dengan kematian yang mengejutkan. Sudah tidak buruk bahwa kaisar penyihir neraka dapat mempertahankan tubuh fisiknya. Jika itu kaisar lain, mereka akan berubah menjadi abu dalam beberapa nafas jika roh malam menembus tubuh mereka. Bahkan sebelum pertempuran antara kaisar pecah, kaisar penyihir neraka sudah terluka dan seorang kaisar dari ras dewa sudah mati. Kaisar dari enam ras primordial memandang Night Spirit dengan sedikit ketakutan. Jika bukan karena kaisar penyihir neraka dan empat kaisar teratas lainnya di pihak mereka, bahkan lusinan kaisar mereka mungkin tidak dapat bertahan melawan pembantaian divine hall. Binatang kecil, beraninya kau menyakitiku. Ekspresi kaisar penyihir neraka gelap dan matanya bersinar dengan kilatan hijau yang menyeramkan. Bunuh dia. Dia melambaikan tongkat tulang di tangannya dan berteriak. Pertempuran antara kaisar pecah. Mengaum. Tanpa ragu-ragu, tubuh sejati naga Phoenix kembali ke bentuk aslinya dan menyerang kaisar darah dan kaisar tanpa bayangan raksasa. Pada saat yang sama, roh malam menyerbu ke depan dan bertarung melawan kaisar seribu mata dan kaisar api gagak emas. Kaisar penyihir neraka berdiri jauh dan mengendalikan situasi, memimpin kaisar dari enam ras primordial. Pergi dan bunuh ras kaisar naga, kun, dan barbar. Kaisar iblis dari delapan wilayah iblis, pergi dan bertarung melawan kaisar umat manusia. Serahkan kedua tabu itu kepada kami. Anda tidak perlu khawatir. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaisar dari kedua belah pihak menyerang satu demi satu dan ledakan memekakkan telinga terdengar ketika harta Dharma dan kidarah mereka bertabrakan. Suzimo melepaskan divine power tertingginya, 3 hat 6 oz. Dia memegang segel kaisar manusia di satu tangan dan platform lotus penciptaan di tangan lainnya. Telapak tangan lainnya memegang harta Dharma yang diperoleh dari kaisar Yu dan yang lainnya di medan perang kuno. Baik itu pedang atau pedang, enam lengan diayunkan dan diputar, menyerbu ke kerumunan. Bang, bang, uf, uf. Beberapa harta Dharma yang terbang di atas dikirim terbang oleh segel kaisar manusia dan platform lotus penciptaan Suzimo. Kaisar di depan juga terkoyak oleh serangan Suzimo dan darah segar dimuntahkan. Namun, ini bukan pertarungan satu lawan satu. Dalam pertempuran yang kacau ini, bahkan jika tubuh beberapa kaisar dihancurkan oleh Suzimo, roh esensi mereka dapat melarikan diri tepat waktu. Kaisar lainnya akan menyerbu ke depan dan tidak akan memberi Suzimo kesempatan untuk memburu mereka. Tubuh sejati terate hijau telah memahami dua kekuatan suci tertinggi. Di antara ras primordial, kaisar yang telah memahami satu dan dua kekuatan surgawi tertinggi tidak dapat menghentikannya sama sekali. Suzimo melepaskan tiga kepala enam lengan dan menyerang ke segala arah, menghancurkan formasi lebih dari lima puluh kaisar. Di antara enam ras primordial, ada total sembilan kaisar yang telah memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi yang mengelilingi Suzimo. Hanya kaisar dari ras primordial yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi yang bisa melawan Suzimo. Sembilan kaisar dari ras primordial bahkan melepaskan kekuatan surgawi tertinggi berturut-turut sebelum Suzimo berhenti di jalurnya saat mereka mengelilinginya. Adapun kaisar yang tersisa dari ras primordial, mereka menyerang Long Ran dan yang lainnya. Long Ran, kaisar Xiaokun, kaisar Yue Men dan kaisar lainnya meraung juga dan kembali ke bentuk aslinya, menyerbu ke depan. Darah dan daging berceceran di mana-mana saat mereka bertabrakan. Long Ran menggigit kaisar dari ras raksasa menjadi dua, tetapi sebelum dia membunuh roh esensi yang terakhir. Seekor gagak emas berkaki tiga menukik ke bawah dan merobek sepotong daging dengan sisik naga dari tubuhnya. Saat kaisar Yue Men meninju tubuh kaisar dari ras mata surgawi, sulur darah dengan paku yang tak terhitung jumlahnya melingkar dan membatasi sosoknya. Bahkan ada kaisar ras penyihir yang menyerang roh esensinya. Wajah kaisar Yue Men pucat dan dia hampir dikutuk sampai mati oleh skill rahasia esensi spirit. Bab 1714, Kun Peng Riang Di sisi lain medan perang, meskipun hanya ada tujuh kaisar yang bertarung, tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Dua tabu tubuh sejati naga Phoenix dan roh malam di Fine Hall menghadapi lima kaisar teratas, kaisar penyihir neraka dan yang lainnya. Night Spirit melawan kaisar mata surgawi dan kaisar api gagak emas. Kaisar api gagak emas memiliki empat kekuatan suci tertinggi untuk memperbaiki tubuh dan garis keturunannya. Setelah berubah menjadi wujud aslinya, dia tidak dirugikan melawan Night Spirit dalam pertarungan jarak dekat. Night Spirit memang cepat tapi teknik gerakan Golden Crow Fire Emperor juga tidak lambat. Bagaimanapun, roh malam hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi. Meskipun alam kultivasi mereka sama, perbedaan level mereka terlalu besar. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, hasilnya akan tidak pasti. Tapi sekarang, dua kaisar teratas, kaisar api gagak emas dan kaisar mata seribu, berada di atas angin dan menekan roh malam sepenuhnya. Lebih penting lagi, kaisar penyihir neraka berada di luar medan perang dan bisa menyerang kapan saja. Jika kaisar penyihir neraka menyerang, itu pasti akan menjadi serangan yang menggelegar. Night Spirit harus memusatkan setengah perhatiannya pada kaisar penyihir neraka. Dengan itu, semakin sulit bagi Night Spirit untuk bertahan melawan serangan Golden Crow Fire Emperor dan Tau Sanai Emperor. Namun, Night Spirit memiliki garis keturunan Divine Ho dan metode pembunuhannya yang hampir naluriah meninggalkan banyak luka pada kaisar api gagak emas dan kaisar seribu mata. Hanya saja, luka-luka itu bukan apa-apa bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, situasi tubuh sejati naga Phoenix juga tidak optimis. Tubuh sejati naga Phoenix hanya memahami satu kekuatan suci tertinggi. Bahkan dengan peningkatan kekuatan enam kali lipat, dia tidak bisa dibandingkan dengan kaisar darah dan kaisar tanpa bayangan. Tentu saja, tubuh sejati naga Phoenix memiliki kekuatannya sendiri. Meskipun kaisar tanpa bayangan secepat raksasa, tubuh sejati naga Phoenix memiliki sayap naga Phoenix dan sayap emas rok dan juga tidak lambat. Kedua belah pihak bertarung dengan kecepatan di udara, berubah menjadi dua sinar cahaya yang mengejar satu sama lain dan hampir tidak terlihat. Banyak lampu, rune, dan kekuatan bertabrakan di udara. Kekosongan bergetar dan retakan muncul. Namun, darah segar berceceran terus-menerus. Kaisar darah berubah menjadi bentuk aslinya dan seribu tanaman merambat darah dengan paku merobek udara. Mereka padat seperti anakonda dan mengancam dan haus darah, ingin melingkari tubuh sejati naga Phoenix. Namun, kekuatan surgawi bawaan dari tubuh sejati naga Phoenix, api naga Phoenix, sangat menakutkan dan membakar segalanya. Tanaman merambat darah melingkar dan dibakar menjadi abu oleh naga Phoenix Flames dalam beberapa nafas. He he. Kaisar darah mencibir dengan ekspresi mengejek, naga Phoenix, mari kita lihat berapa lama lagi apimu bisa bertahan. Meskipun tanaman merambat darah dibakar, sejumlah besar darah kotor dimuntahkan dari mereka dan berceceran di tubuh sejati naga Phoenix. Setiap kali darah kotor berceceran, api naga Phoenix akan melemah sepersekian persen. Selanjutnya, tanaman merambat darah tampak tak ada habisnya. Dalam waktu singkat itu, api naga Phoenix telah membakar ratusan dari mereka tetapi tanaman merambat darah masih terus beregenerasi. Apakah kamu pikir hanya kamu yang memahami vitalitas abadi? Kaisar darah tersenyum puas. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi muram. Jika ini terus berlanjut, kecepatan gerakannya akan dibatasi setelah api naga Phoenix padam atau kekuatannya akan sangat lemah sehingga dia tidak bisa membakar sulur darah. Pada saat itu, dia tidak akan bisa bertahan melawan serangan kaisar tanpa bayangan. Namun, hampir tidak ada solusi untuk semuanya. Kekuatan ledakan dari tubuh sejati naga Phoenix mengejutkan dan dia memiliki banyak metode pembunuhan. Namun, dia tidak bisa menghabiskan kaisar darah yang telah memahami empat kekuatan suci tertinggi dan memiliki vitalitas abadi. Lebih penting lagi, sejak awal, kaisar penyihir neraka belum benar-benar melepaskan gerakan pembunuhannya. Dia hanya mencari bukaan di perimeter luar untuk menguji air. Setelah kaisar penyihir neraka menyerang, tubuh sejati dan roh malam naga Phoenix pasti akan berada dalam bahaya. Bahkan jika tubuh sejati teratai hijau bergabung dengan tubuh sejati naga Phoenix dan roh malam sesuai dengan rencana awal, mereka tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Perbatasan Wilayah Utara Sepuluh ribu ras bertarung satu sama lain. Meskipun tidak ada kaisar di medan perang, situasinya bahkan lebih tragis. Mayat berserakan di seluruh perbatasan dan darah mengalir kemana-mana. Setiap tabrakan tunggal akan meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Ras manusia, naga, barbar, kun dan kunlun mempertahankan garis pertahanan wilayah utara dengan ketat. Namun, para ahli dari enam ras primordial dan delapan wilayah iblis terlalu banyak. Manusia dan naga mulai mundur. Di antara ras manusia, Ming Zen, Demones Ji dan bahkan beberapa inkarnasi monster dari generasi muda seperti Bei Ming Sue tidak dapat bertahan melawan serangan dari enam ras primordial. Sebagai naga dewa lima cakar, Long Chang sudah diliputi luka dari pengepungan para ahli dari enam ras primordial. Sebelumnya, dia hampir dipenggal dan dibunuh oleh ras dewa. Kekuatan gabungan dari enam ras primordial mendorong keunggulan mereka hingga batasnya. Mengandalkan fisik dan garis keturunan mereka yang kuat, ras dewa menyerang di depan dan bertarung melawan ras kunlun, barbarian, dan naga. Di udara, ras gagak emas dan raksasa bergabung dan membatasi energi ras kunlun dan naga. Adapun ras anggur darah, mereka berakar di perbatasan wilayah utara dan berubah menjadi tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya, hampir membentuk laut darah yang luas. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan mati saat tanaman merambat darah raksasa menyapu medan perang. Adapun ras mata surgawi dan penyihir, mereka berdiri jauh dan melepaskan teknik visual dan mantra terus-menerus, menyebabkan kematian yang sangat besar bagi mat manusia. Fisik ras barbar mendominasi dan tak terkalahkan di antara sembilan ras primordial. Namun, kelemahan ras barbar sangat jelas, roh esensi mereka. Banyak metode ras penyihir adalah teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi. Jika mereka berdua bertarung dalam pertempuran jarak dekat, ras penyihir secara alami tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, dalam pertempuran 10 ribu ras, mustahil bagi ras barbar untuk menembus lapisan rintangan dan tiba sebelum ras penyihir. Dengan begitu, ras penyihir bisa melepaskan mantra rahasia roh esensi dan keterampilan rahasia tanpa batasan apapun. Sampai titik pertempuran ini, ras barbarian telah menderita kerugian besar dan hampir tidak ada kesempatan bagi mereka untuk selamat dari keturunan seni darmik ras penyihir. Ini tidak bisa berlanjut, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan dengan kepribadian malas Lin Suanji, dia menjadi cemas saat ini. Di medan perang, Bei Ming Sui memegang pedangnya dan baru saja membunuh patriark ras dewa. Tiba-tiba, dia mundur dan berbalik untuk melihat pemuda berjubah hitam di sampingnya. Saudara muda, kamu bisa menyerang sekarang. Adik laki-laki Bei Ming Sui adalah Charefri, Tabu Kunpeng. Cedera Charefri telah lama sembuh dengan bantuan mata air surgawi primordial. Ketika pertempuran pecah, Charefri bersembunyi di antara kerumunan dan mengikuti Bei Ming Sui seperti manusia biasa tanpa mengungkapkan identitasnya. Pada saat itu, dengan begitu banyak kaisar dari ras primordial yang hadir, Charefri akan terbunuh saat dia mengungkapkan garis keturunannya. Oleh karena itu, Charefri selalu mengikuti Bei Ming Sui dalam wujud manusianya dan bertarung di medan perang tanpa memperlihatkan garis keturunan dan identitasnya. Sekarang setelah kaisar pergi, fluktuasi energi yang intens dari lembah tulang naga membuktikan bahwa pertempuran antara kaisar telah pecah. Tidak ada kaisar yang bisa mengancam Charefri di sini. Baik. Ketika dia mendengar kata-kata Bei Ming Sui, Charefri melepaskan kidarahnya tanpa ragu-ragu dan meraung ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tsunami yang memekakkan telinga meledak. Di langit di atas perbatasan wilayah utara, Charefri melompat dan menyerbu menuju kam enam ras primordial. Serangkaian ledakan terdengar dari tubuhnya dan kidarahnya melonjak. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ketika mereka melihat Charefri menyerbu, para ahli dari ras primordial menyambutnya. Para leluhur dewa, gagak emas, mata surgawi dan bahkan ras penyihir menyerang satu demi satu. Seketika, puluhan serangan melonjak ke arah Charefri yang berada di udara. Bab 1715, Kedatangan Asura. Tiba-tiba, laut yang gelap muncul dan sosok Charefri yang tampak rapuh menghilang. Di tempatnya adalah makhluk besar yang panjangnya ribuan kilometer dan menutupi langit. Itu memancarkan aura yang sangat menakutkan dan tampak seperti kun raksasa. Itu, leluhur kun. Namun, bagaimana kekuatan di tubuh leluhur kun bisa begitu kuat? Bahkan aku merasa jantungku berdetak kencang seolah-olah bencana akan segera turun. Banyak leluhur dari ras primordial mengerutkan kening dan menatap Charefri dengan ekspresi bingung. Kun raksasa ini bahkan lebih besar dari leluhur kun lainnya. Selain itu, itu tampak berbeda. Hanya saja, kun raksasa ini terlalu besar. Bahkan ketika banyak ahli melihat ke atas, mereka tidak dapat melihat penampilan penuhnya dalam waktu singkat dan tidak dapat melihat apapun. Tiba-tiba, kun raksasa membuka mulutnya dan melepaskan kekuatan hisap yang sangat menakutkan. Ada harta dharma, kekuatan suci, keterampilan rahasia, dan mantra di antara lusinan serangan. Beberapa seni dharma terkoyak oleh kekuatan hisap yang luar biasa di udara. Semua harta dharma dan kekuatan suci lainnya dilahap oleh mulut tak berdasar itu. Set. Banyak ahli tersentak dan ekspresi mereka berubah. Saat benda besar itu turun, air laut memenuhi udara dengan kekuatan yang merajalela dan seluruh medan perang di perbatasan wilayah utara membeku sesaat. Tiba-tiba, ekor kun raksasa dicambuk dengan kejam dan bayangan besar menyelimuti, seolah-olah langit runtuh. Banyak ahli terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Bang! Ledakan memekakan telinga yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Ekor kun raksasa menabrak tanah, mengubah banyak ahli ras primordial menjadi lumpur tanpa mayat. Setelah ekor kun raksasa diangkat, area kosong besar muncul di kam enam ras primordial. Para ahli yang awalnya berdiri di sana dan ingin bertarung langsung ditampar sampai mati dan roh esensi mereka dihancurkan. Apa yang sedang terjadi? Kun raksasa ini jelas hanya di alam leluhur. Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Petik 2. Mungkinkah? Sama seperti banyak ahli dari ras primordial menebak, sosok kun raksasa tiba-tiba menjadi kabur. Segera setelah itu, objek besar itu menghilang di depan semua orang. Menjerit. Segera setelah itu, pekikan tajam dan menusuk telinga terdengar. Banyak ahli dari ras primordial mendonga dan melihat golden rock dengan tubuh penuh bulu emas mengepakkan sayapnya di cakrawala. Itu meluncur melalui stratosfer dan sayapnya seperti awan yang turun dari langit, menyelimuti sekitarnya dengan cara yang berbeda. Sebelumnya, beberapa ras raksasa dan golden crow melarikan diri dari ekor kun raksasa dan tiba di udara. Namun, mereka menabrak golden rock. Golden rock mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang menyilaukan, melewati para ahli ras raksasa dan golden crow. Uff, uff. Para ahli itu dibelah menjadi dua oleh Raja Wali Emas dan darah mereka menodai cakrawala. Beberapa dari gagak emas berkaki tiga ditahan oleh cakar tajam Raja Wali Emas dan tidak bisa menahan sama sekali, tampak seperti anak ayam yang digendong di telapak tangan. Meskipun ras raksasa cepat, mereka jauh lebih rendah daripada Raja Wali Emas dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Golden rock berlari kencang di udara dan cakarnya yang tajam berkelebat. Setiap kali, kepala ahli raksasa pasti akan ditusuk dan rock esensinya akan dihancurkan. Kun Peng. Ini tabu Kun Peng. Saat itulah para ahli dari ras primordial bereaksi dan serangkaian raungan meledak dari kerumunan. Charefri berubah menjadi kun raksasa di waktu dan rock di lain waktu. Dia menjelajahi medan perang dan melepaskan serangan yang sangat ganas, melepaskan kekuatan tempur tabu sepenuhnya. Setelah luka-lukanya sembuh beberapa hari yang lalu, Charefri sudah memasuki alam Mahayana. Meskipun dia berada di alam Mahayana tahap awal, dia bisa membunuh leluhur Mahayana tahap pertengahan atau bahkan tahap akhir dari ras primordial dengan mudah. Hanya leluhur dari ras primordial di puncak alam Mahayana yang bisa melawan Charefri jika mereka bergabung. Turunnya tabu Kun Peng membalikkan situasi di perbatasan wilayah utara secara instan. Moral ras manusia, Naga, Kun, Barbarian, dan Kun Lun meningkat saat mereka mulai melakukan serangan balik. Setelah mengisi daya sebentar, Lin Suanji mundur dari depan dan mengeluarkan beberapa ramuan untuk dikonsumsi, sedikit terengah-engah. Dia melihat ke arah lembah tulang Naga tanpa merasa sedikit lega. Situasi di wilayah utara sudah mulai mendapatkan keuntungan dengan perlindungan tabu Kun Peng. Namun, faktor penentu sebenarnya dari pertempuran itu masih pertarungan antara kaisar lembah tulang Naga. Jika Suzimo dan yang lainnya dikalahkan, itu akan sia-sia bahkan jika mereka memenangkan pertempuran di perbatasan wilayah utara. Lembah tulang Naga Pertempuran antara kaisar semakin intens. Banyak kaisar sudah dipenuhi dengan luka-luka dan tidak memiliki kekuatan Dharma yang berlebihan untuk memperbaiki diri mereka sendiri dalam pertempuran yang begitu intens. Di sisi tubuh sejati Naga Phoenix, kaisar api gagak emas dan kaisar ras primordial lainnya berada di atas angin sepanjang waktu dan menekannya dan roh malam. Namun, kedua tabu itu masih bisa bertahan berkat fisik dan garis keturunan mereka yang kuat. Di sisi tubuh sejati teratai hijau, dia bertarung melawan sembilan kaisar dari ras primordial yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi sendirian berkat tiga kepala enam lengan, ini juga merupakan jalan buntu. Setelah bertarung begitu lama, Suzimo masih belum memiliki kesempatan untuk membunuh kaisar sepenuhnya. Tubuh sejati teratai hijau telah memahami dua kekuatan suci tertinggi dan dapat membunuh kaisar yang mengelilinginya dengan mudah dalam pertempuran satu lawan satu. Namun, melawan kekuatan gabungan sembilan kaisar dari ras primordial, Suzimo hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Selama periode waktu ini, dia mengandalkan kekuatan segel kaisar manusia dan menghancurkan tubuh beberapa kaisar menjadi berkeping-keping berkali-kali. Namun, dia akan dihentikan oleh kaisar lain tak lama dan hanya bisa menonton tanpa daya saat roh esensi mereka melarikan diri. Mereka akan menjalani blut ribert untuk merekonstruksi tubuh mereka sebelum maju sekali lagi. Tentu saja, kekuatan tubuh sejati teratai hijau dengan vitalitas abadi hampir tidak terbatas. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari sembilan kaisar dari ras primordial, sulit bagi mereka untuk membunuhnya. Baik itu tubuh sejati naga phoenix atau tubuh sejati teratai hijau, mereka dapat memastikan bahwa mereka tidak akan dikalahkan. Namun, situasi di pihak long run dan kaisar umat manusia sudah genting. Karena bencana sebelumnya, ras naga, kun dan barbar menderita kerugian besar dan hanya memiliki beberapa kaisar. Mereka tidak bisa lagi bertahan melawan pengepungan puluhan kaisar dari enam ras primordial. Pada titik pertempuran ini, seorang kaisar barbar dan dua kaisar kun telah mati. Kaisar lain seperti long run dan yang lainnya juga terluka. Ada kurang dari sepuluh kaisar yang tersisa di antara tiga ras. Bahkan dengan bantuan pendongeng, mereka sudah kehilangan tempat dan hampir runtuh sepenuhnya. Saat itu, aura gemetar turun. Terlepas dari kaisar penyihir neraka dan kaisar top lainnya, semua orang merasakan tekanan. Tidak jauh dari sana, seorang pria berambut putih berjalan perlahan dengan wajah tanpa ekspresi. Dia menyaret pedang hitam pekat di tangannya dan bilahnya meluncur melalui kehampaan, membelahnya tanpa suara. Mata pria berambut putih itu kusam dan tanpa emosi. Dia memancarkan ki iblis yang bergemuruh dan emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa saat yang lalu, pria berambut putih itu masih jauh. Namun, dalam sekejap mata, dia tiba di tengah medan perang. Astaga! Pria berambut putih itu menyerang dan pedang iblisnya merobek udara. Kebencian yang luar biasa turun dan menyelimuti lebih dari sepuluh kaisar ras primordial. Asura telah tiba. Bab 1716, Kebencian Tanpa Akhir. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ras primordial menyerang satu demi satu juga, menyalurkan kidarah, roh esensi, dan harta dharmik mereka untuk menyerang sabar kebencian Asura Yan Bei Chen. Melekat. Dentang. Suara benturan logam bergema dengan cara yang menusuk telinga saat bunga api beterbangan. Setidaknya setengah dari harta dharma ditebas oleh sabar iblis kebencian satu demi satu. Harta dharmik lainnya merobek pertahanan sabar iblis kebencian dan menyerang Yan Bei Chen. Yan Bei Chen tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak bisa merasakan ancaman dari harta dharma itu. Sinar pedang bergeser dan pedang iblis kebencian menebas ke arah kaisar ras raksasa dengan ki iblis yang bergemuruh. Teleportasi. Kaisar raksasa melepaskan kekuatan suci tertingginya dan berteleportasi, menghilang dari tempat itu dan muncul kembali di kekosongan lain. Namun, saat kaisar raksasa muncul, sabar iblis kebencian menebas. Seolah-olah sabar iblis kebencian telah tiba secara instan juga. Of. Sebelum kaisar raksasa dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi keduanya, dia dibunuh di tempat oleh sabar iblis kebencian dan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Sampai titik pertempuran ini, selain kaisar ras dewa yang dibunuh oleh roh malam di awal pertempuran, ras manusia hanya berhasil membunuh dua kaisar lainnya. Memikirkan bahwa Yan Bechen akan membunuh seorang kaisar dari ras raksasa yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi dengan dua tebasan saat dia tiba. Jelas betapa menakutkannya Asura itu. Tentu saja, ketika Yan Bechen membunuh kaisar raksasa, dia juga dikejutkan oleh banyak harta dharma. Kabut darah meledak dan tubuhnya hampir hancur. Namun, masih tidak ada emosi di wajah Yan Bechen, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ditemani oleh kebencian itu, ki iblis di tubuh Yan Bechen meningkat dan meningkat, melonjak terus-menerus untuk memperbaiki lukanya. Dehat Red Vien sabar berdengung dan gemetar di telapak tangannya dengan cara yang sangat bersemangat. Itu adalah sabar kebencian. Ekspresi kaisar ras penyihir berubah dengan tegas saat dia berkata dengan tegas, dia mewarisi warisan kebencian kaisar iblis. Yan Bechen sangat terkenal di dunia kultivasi. Namun, dia hampir tidak dikenal di antara sembilan ras primordial. Selanjutnya, semua orang yang hadir adalah kaisar dari ras primordial. Di hati kaisar ras primordial, desolate marsial adalah satu-satunya ras manusia yang mereka hargai. Bahkan jika mereka pernah mendengar nama Yan Bechen, mereka tidak mengingatnya. Namun, kata-kata Vien Emperor Hatred menyebabkan ekspresi banyak kaisar dari ras primordial berubah. Dalam buku-buku kuno ras primordial, dengan jelas dicatat bahwa meskipun kaisar manusia abadi adalah yang terkuat dan tak terkalahkan dalam perang kuno, dia bukanlah orang yang paling banyak membunuh ras primordial. Itu adalah kebencian kaisar Vien. Menurut buku-buku kuno, kaisar iblis kebencian menciptakan kekuatan suci tertinggi yang membiarkan dirinya jatuh ke dalam keadaan niat kebencian. Semakin dalam kebencian, semakin kuat kekuatannya dan hampir tak ada habisnya tanpa rasa sakit atau kelelahan. Saat itu, jika bukan karena fakta bahwa kaisar iblis kebencian jatuh ke dalam niat kebencian dan tidak dapat melepaskan diri, mengakibatkan bunuh diri yang menyakitkan, ras primordial yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Saat ini, Yan Bei Chen jelas berada dalam niat kebencian. Orang di depan mereka praktis adalah kebencian kaisar iblis kedua. Tak satupun dari ras primordial itu tahu bahwa meskipun kekuatan tempur Yan Bei Chen tidak dapat dibandingkan dengan kebencian kaisar iblis pada puncaknya, dia telah mewarisi warisan dua sekte iblis dan pencapaiannya di masa depan bahkan mungkin berada di atas kebencian kaisar iblis. Selama seribu tahun terakhir, Yan Bei Chen tidak pernah memasuki medan perang kuno. Namun, dia masih berhasil menjadi kaisar. Semua kekuatan suci yang dia pahami ada di dalam Hatred Vien Saber. Saat ini, dia telah memahami dua kekuatan suci tertinggi dan berada di alam niat kebencian. Kekuatan tempurnya meningkat terus-menerus dan dia bahkan bisa membunuh kaisar dari ras primordial yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Dalam pertempurannya, ketika Suzimo melihat bahwa Yan Bei Chen baik-baik saja, sebagian dari dirinya akhirnya lega. Dia belum pernah melihat Yan Bei Chen sejak pertemuan 10 ribu perlombaan. Memikirkan bahwa ketika Yan Bei Chen kembali, dia sudah menjadi kaisar dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bunuh dia. Seorang kaisar dari ras mata surgawi berteriak dan mata surgawi di gelabelannya terbuka, melepaskan kekuatan suci tertinggi. Ras primordial sudah merasakan betapa menakutkannya Yan Bei Chen dan tidak ingin memberinya terlalu banyak peluang. Pada saat yang sama, kaisar lain dari ras primordial menyerang satu demi satu juga. Mereka tidak berani menahan diri dan melepaskan kekuatan suci tertinggi di Yan Bei Chen. Ketika pendongeng, Long Ran dan yang lainnya melihat bahwa situasinya mengarah ke selatan, mereka bergegas maju dan menyerang dengan sekuat tenaga. Yan Bei Chen mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, seolah-olah dia tidak bisa melihat banyak kekuatan suci tertinggi yang dilepaskan di hadapannya, dan jatuh ke dalam kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa. Pembuluh darah hijau muncul di lehernya dan wajahnya berkerut. Terhadap kebencian yang luar biasa itu, sebagian besar kaisar yang hadir terpengaruh. Beberapa kaisar dari ras primordial yang hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi bahkan tidak bisa mengendalikan kondisi mental mereka. Ketika Yan Bei Chen sedih, kaisar ras primordial juga sedih. Ketika Yan Bei Chen dipenuhi dengan kebencian, kaisar ras primordial juga merasakan kebencian. Faktanya, beberapa kaisar dari ras primordial bahkan terpengaruh oleh Yan Bei Chen secara emosional. Fian Qi bergemuruh terus-menerus di dalam tubuh Yan Bei Chen dan kekuatan suci yang sangat kuat menyebar. Umur panjang dibatasi oleh waktu. Seolah-olah dia sudah lupa di mana dia berada, Yan Bei Chen bergumam pelan dengan kerinduan, kesedihan, rasa sakit dan kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Dia melihat kehampaan di depannya dan mencengkeram hatret Fian Sabre dengan kedua tangan, menebas perlahan saat dia bergumam. Tapi kebencian ini tidak akan ada habisnya. Setelah mengatakan itu, Sabre Iblis Kebencian di telapak tangan Yan Bei Chen sepertinya telah menghilang. Segera setelah itu, Qi Iblis Hitam Pekat yang tak terbatas mengembun menjadi sinar pedang tak berujung yang melintas di medan perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar pedang bertabrakan dengan kekuatan suci tertinggi yang masuk dan mengeluarkan ledakan keras dengan kekuatan yang menakutkan. Kebenciannya seperti pedang dan itu tidak ada habisnya. Kekuatan surgawi tertinggi dari ras kaisar dari ras dewa dihancurkan oleh sinar pedang. Segera setelah itu, sinar pedang menebas dengan kebencian tak berujung. Hanya dalam beberapa nafas, kaisar ras dewa ditenggelamkan oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya dan berubah menjadi kabut darah. Tidak hanya kekuatan hidup dari setiap tetes darah yang dihancurkan, roh esensinya juga dihancurkan di tempat. Fisik ras dewa sangat kuat dan bahkan bisa menghadapi harta dharma secara langsung. Namun, itu berubah menjadi kabut darah oleh cahaya pedang tak berujung yang dipadatkan oleh kebencian. Terhadap serangan banyak kaisar dari ras primordial, Yan Bechen melepaskan kekuatan surgawi tertingginya dan menyalurkan kekuatan membunuhnya hingga batasnya membunuh orang lain. Ketika Yan Bechen menyerang, dia sendirian menghentikan penurunan pendongeng, Long Ran dan kaisar lainnya, segera menstabilkan situasi. Tidak kusangka selain desolate marsial, akan ada monster yang menjelma dalam ras manusia. Jika desolate marsial sebanding dengan kaisar manusia, orang itu hampir seperti kebencian kaisar iblis saat itu. Banyak kaisar dari ras primordial diam-diam khawatir. Untungnya, mereka telah meluncurkan pertempuran ini tepat waktu. Jika ini terus berlanjut dan desolate marsial dan asura tumbuh lebih jauh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bab 1717, Pertarungan Roh Esensi Situasi dalam pertempuran kaisar berubah dengan cepat. Awalnya, enam ras primordial memiliki keunggulan. Namun, kemunculan asura, Yan Bei Chen, meningkatkan moral kaisar umat manusia. Sebaliknya, kaisar dari enam ras primordial mati satu demi satu. Kaisar penyihir neraka memiliki ekspresi gelap dan menatap Yan Bei Chen dengan niat membunuh. Awalnya, dia tidak peduli dengan pertarungan di sana dan hanya ingin mencari kesempatan untuk membunuh dua tabu. Namun, pada saat itu, kaisar penyihir neraka memutuskan untuk menyerang dan membunuh asura Yan Bei Chen terlebih dahulu. Kutukan Pembunuh Roh Kaisar penyihir neraka diam-diam menyulap keterampilan rahasia dan menyalurkan kesadaran rohnya, bersiap untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensi untuk membunuh Yan Bei Chen. Kutukan Pembunuh Roh adalah teknik pembunuhan yang ditargetkan pada roh esensi dan akan turun langsung ke kesadaran Yan Bei Chen. Mengingat kekuatan tempur kaisar penyihir neraka, Yan Bei Chen pasti akan mati begitu keterampilan rahasia roh esensi terbentuk. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix melawan kaisar darah dan kaisar tanpa bayangan, dia telah memperhatikan kaisar penyihir neraka. Pada saat itu, ketika dia merasakan fluktuasi kesadaran roh dalam kehampaan, tubuh sejati naga Phoenix langsung menebak niat kaisar penyihir neraka. Skala terbalik. Tubuh sejati naga Phoenix mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensinya tanpa ragu-ragu. Dalam kesadarannya, kesadaran rohnya yang besar terkompresi dan mengembun terus-menerus. Sisik merah seukuran telapak tangan melayang keluar dari glabelannya dan terbang menuju kaisar penyihir neraka. Hem. Ekspresi kaisar penyihir neraka berubah. Ras penyihir mengolah roh esensi dan pemahamannya tentang roh esensi daubahkan lebih mengejutkan, dia secara alami bisa merasakan aura menakutkan yang dilepaskan oleh timbangan. Keterampilan rahasia esensi spirit apa itu? Bahkan aku merasa jantungku berdetak kencang. Berani ceroboh dan menyerah membunuh Yan Beichen untuk saat ini, melihat skala merah yang terbang tidak jauh. Kaisar darah, kaisar tanpa bayangan, ada yang aneh dengan keterampilan rahasia roh esensi itu. Ayo serang pada saat yang sama. Kaisar penyihir neraka mengirim transmisi suara dengan tergesa-gesa. Meskipun kaisar penyihir neraka tidak tahu asal-usul dan kekuatan skala terbalik, dia bisa merasakan sedikit bahaya. Tentu saja, dia yakin bahwa dia bisa bertahan melawan skill rahasia esensi spirit dari Dragon Phoenix True Body. Namun, dia tidak bisa menjamin bahwa roh esensinya tidak akan terluka. Dia tidak berani mengambil risiko. Namun, jika ketiga kaisar menyerang pada saat yang sama, tidak masalah jika skala terbalik itu spesial. Dalam hal ranah kultivasi, mereka jauh lebih unggul dari tubuh sejati naga phoenix. Tidak peduli seberapa kuat roh esensi dari tabu naga phoenix, itu tidak bisa bertahan melawan serangan gabungan dari mereka bertiga. Kaisar darah dan kaisar tanpa bayangan tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar transmisi suara kaisar penyihir neraka. Kedua kaisar bisa merasakan betapa menakutkannya reverse sekali juga. Panah haus darah. Sebuah kesadaran roh berwarna darah besar berkumpul di glabela kaisar darah dan membentuk panah darah dalam sekejap mata, menembus ke arah reverse sekali. Seberkas cahaya dingin meledak dari glabela kaisar tanpa bayangan seperti pedang melengkung yang tajam. Itu menggambar busur yang indah dan memotong ke arah reverse sekali. Kaisar penyihir neraka juga tidak berani ceroboh. Dia memadatkan tengkorak hijau tua yang memancarkan aura jahat dan melahap reverse sekali. Tiga keterampilan rahasia roh esensi turun pada saat yang bersamaan. Hampir pada saat yang sama, ketiga skill rahasia esensi spirit bertabrakan dengan reverse sekali. Tidak ada suara yang menggetarkan dan seluruh proses berlangsung hening. Itu seperti suara kematian. Namun, kekosongan di mana empat keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan runtuh sedikit demi sedikit. Aura menakutkan menyebar dan bahkan kaisar di kejauhan merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka berbalik untuk melihat. Empat kesadaran roh yang kuat bertabrakan dan melahap di udara. Retakan muncul di reverse sekali dan runtuh tak lama kemudian. Tiga keterampilan rahasia roh esensi lainnya juga tidak dapat menahannya dan menghilang. Uh! Kaisar darah dan kaisar tanpa bayangan bergidik dan ekspresi mereka berubah. Mereka bertiga bergabung dan bertabrakan melawan skala yang tampaknya biasa. Namun, kedua roh esensi mereka merasakan sakit yang tajam dan hampir terluka. Orang bisa membayangkan bahwa roh esensi mereka pasti akan terluka parah jika mereka melawan roh esensi tubuh sejati naga Phoenix sendirian. Kedua kaisar bertukar pandang dan merasakan rasa gentar. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Mata kaisar penyihir neraka bersinar terang saat dia bergumam, begitu. Dia memiliki pencapaian yang sangat dalam-dalam roh esensinya dan telah merasakan rahasia di balik skala terbalik setelah bertarung sekali. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat reverse sekali itu, ada batas kekuatannya. Keterampilan rahasia roh esensi yang dirilis oleh tiga kaisar teratas telah melampaui batas itu. Tubuh sejati naga Phoenix sedikit mengernyit dan mendengus. Seolah-olah dia disambar petir, kesadarannya bahkan menjadi kosong sesaat. Yang pertama bereaksi adalah kaisar penyihir neraka. Sebuah kesempatan. Inilah saat yang dia tunggu di luar medan perang. Merasakan situasi tubuh sejati naga Phoenix, tatapannya meningkat dan dia melepaskan kekuatan suci tertinggi tanpa ragu-ragu. Kutukan abadi. Kaisar penyihir neraka melantunkan mantra yang tidak jelas dan jarinya menggambar lingkaran di udara sebelum menyentuh gelabelannya. Kutukan abadi adalah kutukan paling jahat dan menakutkan dari ras penyihir yang menargetkan roh esensi. Setelah terbenam di dalamnya, tidak hanya satu yang akan mati, garis keturunan mereka, keturunan akan terpengaruh oleh kutukan untuk selama-lamanya, itu sangat keji. Seseorang akan tenggelam ke dalam kutukan abadi saat kutukan itu mendarat. Seribu tahun yang lalu, pada pertemuan 10 ribu ras, Kaisar penyihir neraka melepaskan kekuatan suci tertinggi ini melawan Kaisar Manusia Abadi. Namun, itu dihancurkan oleh kekuatan surgawi Kaisar Manusia Abadi. Di darat Antian Huang, hampir tidak ada kekuatan suci tertinggi yang bisa menghilangkan kutukan abadi. Pembubaran kekuatan surgawi adalah sesuatu yang Kaisar Manusia Abadi pahami di dunia atas. Skala terbalik dari tubuh sejati Naga Phoenix telah dirilis dan Kaisar Penyihir Neraka percaya bahwa kutukan abadinya pasti akan membunuh tubuh sejati Naga Phoenix. Tidak hanya itu, kutukan itu bahkan akan memutuskan garis keturunan tabu Dragon Phoenix di darat Antian Huang sepenuhnya. Siapapun yang memiliki garis keturunan Naga Phoenix akan dikutuk. Dia kejam. Tubuh sejati Naga Phoenix berdiri di udara dan kekuatan hijau gelap tak berujung tiba-tiba melonjak ke kesadarannya. Itu sangat jahat dan meningkat, ingin melahap roh esensi Naga Phoenix. Namun, saat kekuatan kutukan hijau tua muncul dalam kesadaran tubuh sejati Naga Phoenix, ia menghadapi serangan tak terbatas. Kesadaran tubuh sejati Naga Phoenix seperti surga bagi Raja Iblis. Di tanah yang luas, Raja Iblis Sapi Liar, Raja Iblis Kerasanguin, Raja Iblis Gajah Surgawi dan Raja Iblis lainnya sangat marah ketika mereka merasakan invasi kekuatan eksternal dan meraung. Di tengah benua adalah lautan yang dalam dan gelap. Tiba-tiba, gelombang pasang naik di lautan. Raja Naga Lautan desolate meledak dan air laut tak berujung mengalir, membasuh kekuatan kutukan dalam kesadaran. Di laut yang sunyi, kura-kura roh muncul dengan tatapan yang dalam. Di atas cakrawala, seekor Raja Wali Emas melesat ke bawah dan menggigit kekuatan kutukan dalam kesadaran. Tanpa tubuh sejati Naga Phoenix yang mengendalikannya, sebelas Raja Iblis melindungi tuan mereka secara otomatis ketika mereka merasa terancam dan bertarung melawan kekuatan kutukan yang datang. Pada saat kutukan dari divine power tertinggi menembus pertahanan sebelas Raja Iblis, kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Bab 1718, kemunculan kembali wajah darah. Kekuatan kutukan telah meredup secara signifikan dan warnanya menjadi lebih terang. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan suci tertinggi. Kekuatan kutukan yang tersisa berkumpul dengan cepat dan membentuk bola cahaya hijau yang mengerikan dalam sekejap mata. Bola cahaya itu seperti bola mata kaisar penyihir neraka saat menatap tubuh sejati Naga Phoenix tidak jauh dengan tatapan kejam. Pada saat itu, kutukan abadi telah menembus penghalang sebelas Raja Iblis. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghentikannya membunuh Roh Esensi Naga Phoenix. Kekuatannya sudah melemah secara signifikan. Namun, bahkan jika itu tidak dapat membunuh Roh Esensi Naga Phoenix secara langsung, itu sudah cukup untuk melukainya. Suara mendesing. Bola cahaya hijau mengerikan itu menabrak Roh Esensi Naga Phoenix. Roh Esensi Naga Phoenix tiba-tiba membuka matanya. Tepat ketika bola cahaya hijau yang mengerikan hendak mengenainya, tiba-tiba ia mundur dan bersembunyi dibalik bola cahaya yang menyala tidak jauh dalam sekejap. Sebuah bola cahaya melayang di samping Roh Esensi Naga Phoenix. Ini adalah warisan terakhir dari Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dalam kesadarannya. Jika tidak ada yang salah, Raja Iblis ke-12 akan muncul setelah bola cahaya hancur dan dia akan mendapatkan Divine Power terakhir dari Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Jika dia bisa memahami kekuatan suci itu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat secara eksponensial dan ada kemungkinan dia bisa mengubah arah pertempuran. Sebenarnya, saat Kutukan Abadi menerobos penghalang sebelas Raja Iblis, tubuh Sejati Naga Phoenix telah mendapatkan kembali kesadarannya. Roh Esensinya bisa saja meninggalkan tubuhnya sepenuhnya dan menghindari kekuatan Kutukan Abadi. Namun, dia tidak melakukan itu. Dalam sekejap, sebuah pikiran gila terlintas di benak Dragon Phoenix True Body. Dia ingin memanfaatkan kekuatan Kutukan Abadi untuk menghancurkan bola warisan terakhir dari mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar dalam kesadarannya. Ledakan. Memang, bola cahaya hijau mengerikan yang dibentuk oleh Kutukan Kutukan Abadi bertabrakan dengan bola cahaya warisan. The Dragon Phoenix Esens Spirit gugup saat melihat semuanya dengan ama, menunggu hasil akhir. Berdengung. Berdengung. Kedua bola cahaya bertabrakan dan seolah-olah mereka gelisah, cahaya surgawi meledak dan menembus bola cahaya hijau yang mengerikan. Dalam sekejap mata, bola cahaya dari Kutukan Abadi dipenuhi dengan lubang dan asap hijau mengepul. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan Kutukan Abadi benar-benar hancur. Roh esensi Naga Phoenix tercengang. Dalam sekejap mata, bola cahaya dari Kutukan Abadi benar-benar disempurnakan, hanya menyisakan asap hijau yang melayang di kesadarannya dan menghilang tak lama kemudian. Adapun bola cahaya warisan, itu tidak menunjukkan tanda-tanda pecah dan kembali normal. Meskipun Kutukan Abadi hampir diselesaikan dengan sempurna oleh bola cahaya, sedikit kekecewaan melintas di mata tubuh sejati Naga Phoenix. Untuk berpikir bahwa itu tidak berhasil. The Dragon Phoenix True Body sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, mungkinkah bola cahaya ini hanya akan hancur dan meninggalkan warisannya setelah aku mencoba Tribulation Transcendence. Pikiran itu melintas di benaknya dan tubuh sejati Naga Phoenix tidak terlalu memikirkannya. Dai Yue mungkin punya alasan untuk meninggalkan pengaturan seperti itu. Tidak perlu memaksakan sesuatu dan membiarkan alam mengambil jalannya. Ketika tubuh sejati Naga Phoenix sadar kembali, matanya tidak bisa menahan ekspresi kekecewaan. Namun, Kaisar Penyihir Neraka sudah tercengang. Kaisar Penyihir Neraka melebarkan matanya dan menatap tubuh sejati Naga Phoenix dengan tak percaya. Kutukan abadinya dilepaskan tetapi tidak bisa membunuh roh esensi Naga Phoenix. Kaisar Penyihir Neraka tidak bisa merasakan semua yang terjadi dalam kesadaran. Dia tidak bisa mengerti bagaimana tubuh sejati Naga Phoenix bisa menghilangkan kutukan abadinya setelah hanya memahami kekuatan surgawi enam gading. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa tubuh sejati Naga Phoenix sebenarnya kecewa setelah selamat dari kekuatan suci tertingginya. Kaisar Darah dan Kaisar tanpa bayangan sedikit rileks ketika mereka merasakan kutukan abadi yang dilepaskan oleh Kaisar Penyihir Neraka dan berpikir bahwa tubuh sejati Naga Phoenix pasti akan mati. Namun, tubuh sejati Naga Phoenix sudah bangun. Kalian, hati-hati. Kaisar Penyihir Neraka tiba-tiba menjerit. Dalam sekejap, tubuh sejati Naga Phoenix tiba di hadapan Kaisar Darah dan meraih batang anggur darahnya. Roh esensi dari ras anggur darah disembunyikan di batang anggur darah. Pada saat yang sama, tubuh sejati Naga Phoenix menyalurkan roh esensinya dan memadatkan pedang abu-abu di salah satu cakar Naga Phoenix miliknya, menebas ke arah Kaisar tanpa bayangan tidak jauh dari sana. Kekuatan surgawi yang lebih besar, waktu seperti pedang. Of, of. Reaksi Kaisar Darah sangat cepat saat dia melambaikan banyak tanaman merambat darah dan melingkar ke arah tubuh sejati Naga Phoenix, merobek sebagian besar darinya. Mengambil keuntungan dari penundaan itu, Kaisar Darah menyalurkan roh esensinya dan memadatkan kekuatan suci tertinggi. Perisai Darah Neraka Sebuah perisai darah raksasa terbentuk di atas kepala Kaisar Darah seperti cermin. Permukaan cermin berkilauan dengan cahaya aneh. Sutra Vian Pemurnian Darah Jantung Dragon Phoenix True Body berdetak kencang. Kaisar Darah juga telah mengolah Sutra Vian penyempurnaan darah. Pada saat itu, tubuh sejati Naga Phoenix akhirnya mengkonfirmasi sesuatu. Kebangkitan mendadak Kaisar Darah, Kaisar Tanpa Bayangan, dan Kaisar Mata Seribu jelas bukan suatu kebetulan. Bahkan Kaisar dari Ras Primordial memiliki wajah darah yang mendukung mereka. Ledakan cakar tajam dari tubuh sejati Naga Phoenix bertabrakan keras dengan perisai darah neraka dan mengeluarkan ledakan keras, menyebabkan darah tak berujung memercik kemana-mana. Meskipun itu masih perisai darah neraka yang sama, pertahanan perisai darah Kaisar Darah terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Yu dan yang lainnya. Bahkan setelah dia menyalurkan kekuatan Surgawi Enamthus, tubuh sejati Naga Phoenix tidak bisa menembus perisai darah. Tubuh sejati Naga Phoenix melonjak ke udara dan permukaan perisai darah kembali normal. Tiba-tiba, sebuah riak muncul di permukaan perisai darah dan wajah darah aneh muncul, menyeringai sinis pada tubuh sejati Naga Phoenix. Set! Rasa dingin menjalari tulang punggung Dragon Phoenix True Body dan bulunya berdiri. Pada saat dia memfokuskan pandangannya, permukaan perisai darah telah kembali normal dan wajah darah telah menghilang, seolah-olah semua yang sebelumnya adalah halusinasi dari tubuh sejati Naga Phoenix. Di sisi lain, Kaisar tanpa bayangan tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia melihat pedang abu-abu menebas ke arahnya. Baginya, itu hanyalah kekuatan suci yang lebih besar. Meskipun aura yang dilepaskan oleh pedang abu-abu itu aneh, kekuatan suci yang lebih besar tidak menjadi ancaman baginya. Dia bisa menghancurkannya dengan sekali gesekan. Sepertinya tabu Dragon Phoenix sudah mencapai batasnya. Kaisar tanpa bayangan mencibir dengan ekspresi mengejek dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang abu-abu. Perhatian Kaisar penyihir neraka tertuju pada Kaisar darah sebelumnya. Perisai darah neraka yang disulap oleh Kaisar darah memberinya rasa gentar yang tak dapat dijelaskan juga. Namun, dia tidak bisa memikirkan apapun dalam waktu singkat. ketika Kaisar penyihir neraka menarik pandangannya dan melirik ke samping, dia melihat Kaisar tanpa bayangan meraih pedang abu-abu dengan tangan kosong. Kaisar tanpa bayangan belum pernah kepertemuan 10.000 ras dan tidak tahu apa pedang abu-abu itu. Namun, Kaisar penyihir neraka telah menyaksikan betapa mengerikan pedang abu-abu itu secara pribadi. Itu adalah kekuatan waktu. Seribu tahun yang lalu, pada pertemuan 10.000 ras, bahkan Kaisar Dewa Surgawi tidak dapat bertahan melawan kekuatan sabar waktu. Satu tebasan adalah umur 30.000 tahun. Jangan sentuh pedang itu. Kaisar penyihir neraka mengingatkan dengan tergesa-gesa. Itu hanya kekuatan suci yang lebih besar, apa masalahnya? Kaisar tanpa bayangan menjawab dengan acuh-ta'acuh dan telapak tangannya sudah mendarat di pedang abu-abu. Bab 1719, Kutukan lima hantu iblis yin. Retakan. Menjangkau, Kaisar tanpa bayangan menghancurkan pedang abu-abu dan telapak tangannya baik-baik saja. Kaisar tanpa bayangan mencibir secara internal dan melirik Kaisar penyihir neraka dengan curiga, berkata dengan bangga, ini hanya kekuatan suci yang lebih besar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Penyihir neraka, kamu. Tiba-tiba, dia tidak bisa melanjutkan. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, ekspresi Kaisar tanpa bayangan berubah drastis. Bagaimana bisa? Awalnya, Kaisar tanpa bayangan memiliki umur 50.000 tahun. Namun, dalam waktu singkat itu, dia hanya memiliki 20.000 tahun lagi. Bagi Kaisar, umur 20.000 tahun sudah merupakan awal dari turunnya mereka dari puncaknya. Dalam sekejap mata, Kaisar tanpa bayangan tampak jauh lebih tua. Bahkan, ada kerutan samar di sudut matanya dan ada beberapa helai rambut putih di rambut hitamnya yang sangat mencolok. Kaisar tanpa bayangan menyalurkan kidarahnya dengan liar dan bahkan menyihir kekuatan surgawi tertinggi yang melonjak di dalam tubuhnya, ingin membalikkan situasi. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, umurnya tidak menunjukkan tanda-tanda pulih. Seluruh umur 30.000 tahun telah lenyap begitu saja. Itulah kekuatan waktu. Kaisar penyihir neraka memiliki ekspresi muram dan berkata dengan suara yang dalam, satu tebasan dapat memutuskan umur 30.000 tahun. Itu tidak dapat diubah dan tidak mungkin untuk dipulihkan. Ekspresi Kaisar tanpa bayangan berubah sangat mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan suci yang lebih besar akan menyebabkan dia begitu banyak kerusakan. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix menyalurkan roh esensinya dan kabut abu-abu mengembun di telapak tangannya. Itu melonjak dan berubah, membentuk pedang abu-abu lainnya. Time Saber muncul sekali lagi dan menebas ke arah Kaisar tanpa bayangan. Kaisar tanpa bayangan hanya memiliki sisa umur 20.000 tahun. Jika dia dipukul lagi, dia akan menghabiskan umurnya dan mati. Jika mereka bisa membunuh Kaisar Top, tekanan pada tubuh sejati naga Phoenix dan roh malam akan sangat berkurang. Jangan gunakan harta Dharma untuk bertahan, gunakan kekuatan suci untuk bertahan. Kaisar penyihir neraka mengingatkan dengan tergesa-gesa. Waktu tidak berwujud dan paling sulit untuk dipahami. Harta Dharma tidak bisa bertahan melawannya dan hanya kekuatan suci yang bisa. Dalam keadaan normal, mengingat ranah kultivasi Kaisar tanpa bayangan, dia akan mampu bertahan melawan Time Saber selama dia melepaskan kekuatan suci yang lebih besar. Namun, Kaisar tanpa bayangan tidak berani gegabuh dan memanggil kekuatan surgawi bawaannya, sayap badai. Kaisar tanpa bayangan telah mengembangkan kekuatan surgawi bawaan itu ke tingkat kekuatan surgawi tertinggi. Astaga! Dia melebarkan sayapnya dan berputar terus-menerus. tepi sayapnya sangat tajam dan badai mengelilingi tubuhnya, membentuk cakram tajam raksasa yang menyerang Time Saber. Ledakan! Ada ledakan keras. Time Saber hancur dan menghilang di tempat. Meskipun kekuatan waktu sangat menakutkan, bagaimanapun juga itu hanyalah kekuatan suci yang lebih besar dan tidak dapat menahan dampak dari kekuatan suci tertinggi. Kembali di pertemuan 10 ribu perlombaan, Kaisar Dewa Surgawi melepaskan kekuatan surgawi bawaannya, lingkaran darah surgawi, juga. Dia tidak hanya menghancurkan Time Saber dengan mudah, dia bahkan hampir melukai tubuh sejati naga Phoenix dengan parah. Untungnya, Kaisar Naga Chen turun tangan tepat waktu dan bertahan melawan lingkaran darah surgawi. Sekarang setelah Time Saber hancur, cakram tajam yang dibentuk oleh sayap badai hanya berhenti sejenak sebelum menebas ke arah tubuh sejati naga Phoenix sekali lagi. Pada saat yang sama, Kaisar penyihir neraka dan Kaisar darah menyerang pada saat yang sama. Tanpa ragu, dua Kaisar teratas melepaskan kekuatan suci tertinggi mereka. Laut darah tak berujung. Ribuan sulur darah Kaisar darah memuntahkan darah tak berujung yang menyatu dengan kekuatan sucinya, membentuk lautan darah tak berujung yang melahap tubuh sejati naga Phoenix. Kutukan lima hantu iblis yin. Kaisar penyihir neraka melambaikan tongkat tulang di tangannya dan kekuatan kutukan hijau tua melonjak. Di udara, lima tengkorak yang mengancam terbentuk dan menyerang tubuh sejati naga Phoenix. Hurichane Wings adalah yang pertama turun. Tiba-tiba, pedang dingin terbang keluar dari gelabela tubuh sejati naga Phoenix. Bilahnya seputih salju dan tulang naga bisa terlihat samar-samar di dalamnya. Pedang jiwa naga. Sekarang tubuh sejati naga Phoenix telah memasuki alam Mahayana, pedang itu telah kembali ke tingkat harta dharma aslinya. Dentang. Pedang itu bergetar dan dengan serangkaian omen naga, pedang ki yang tak berujung meledak, membentuk naga surgawi yang mengelilingi pedang jiwa naga. Laut menenangkan. Tubuh sejati naga Phoenix mengendalikan pedang jiwa naga dan menyalurkan kidarahnya, melepaskan si kalming saat dia menebas ke arah cakram tajam yang masuk. Ledakan. Ada ledakan keras. Cakram tajam itu membeku di udara dan menghilang, memperlihatkan sosok besar kaisar tanpa bayangan. Namun, pedang jiwa naga juga ditolak oleh kekuatan yang kuat. Cakar naga Phoenix berlumuran darah karena shock. Tebasan itu mengandung kekuatan suci yang lebih besar dari teknik imobilisasi tubuh. Ditambah dengan kekuatan tubuh naga Phoenix True Body, kidarah dan bahkan kekuatan Time Saber, dia akhirnya berhasil bertahan melawan kekuatan Hurichanne Wings. Semakin banyak kekuatan suci tertinggi yang dipahami oleh kaisar, semakin kuat roh esensi mereka dan semakin kuat kekuatan suci tertinggi yang dilepaskan. Meskipun dia memblokir sayap badai, bahaya tubuh sejati naga Phoenix tidak terselesaikan. Tepatnya, tubuh sejati naga Phoenix telah jatuh ke dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua kekuatan surgawi tertinggi dari kaisar darah dan kaisar penyihir neraka telah turun. Astaga! Lautan darah yang tak berujung menyelimuti langit dan menenggelamkan tubuh sejati naga Phoenix. Laut darah tidak hanya mengandung kekuatan suci yang kuat, tetapi juga dipenuhi dengan kotoran dan kejahatan yang tak ada habisnya. Jika kaisar biasa dilahap oleh laut darah, mereka akan berubah menjadi nanah dan darah dalam waktu kurang dari tiga nafas dan menyatu menjadi laut darah. Pertempuran antara kaisar semakin intensif. Pendongeng, Longran dan yang lainnya tidak bisa tidak merasakan hati mereka mengepal ketika mereka melihat tubuh sejati naga Phoenix dilahap oleh laut darah. Jika tubuh sejati naga Phoenix mati, bahkan Tabu Divine Ho pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan lima kaisar teratas. Pada saat itu, tubuh sejati trate hijau dan kaisar umat manusia semuanya akan mati di sini, satu pun dari mereka akan selamat. Astaga! Saat itu, sosok raksasa menerobos permukaan laut darah dan terbakar dengan api yang mengamuk, itu adalah tubuh sejati naga Phoenix. Namun, nyala api di tubuh sejati naga Phoenix juga melemah. Naga api Phoenix adalah kekuatan suci bawaan dari naga Phoenix. Namun, dia belum mengolah kekuatan suci itu ke tingkat tertinggi. Jika bukan karena fakta bahwa naga Phoenix flames melawan kotoran dan kejahatan, tubuh sejati naga Phoenix akan mati di laut darah juga. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kaisar darah memiliki ekspresi kejam saat dia menggertakkan giginya dan menyalurkan roh esensinya dengan liar. Gelombang besar melonjak dari laut darah dan melahap tubuh sejati naga Phoenix sekali lagi. Guyuran! Guyuran! Dua kekuatan laut darah dan api naga Phoenix bentrok berulang kali dengan suara yang menusup telinga. Hanya, api naga Phoenix semakin lemah. Namun, laut darah tidak ada habisnya. Oh, oh! Saat itu, suara hantu meratap bisa terdengar. Lima tengkorak hijau tua melolong seperti lima hantu dan iblis jahat, mendarat di tubuh sejati naga Phoenix secara instan. Retakan! Retakan! Seolah-olah mereka sudah gila, tengkorak-tengkorak itu membuka mulut mereka dan mengunyah daging tubuh sejati naga Phoenix. Dalam keadaan normal, tubuh sejati naga Phoenix memiliki api naga Phoenix dan sisik untuk melindunginya dan pertahanannya kuat. Namun, pada saat itu, api naga Phoenix dan sisiknya sebagian besar habis oleh laut darah. Lima tengkorak juga diringkas dari kekuatan suci tertinggi dan menggigit dengan liar. Mereka merobek lima potong daging dengan sisik dari tubuh sejati naga Phoenix dan melahapnya dalam suapan besar. Bab 1720, ujung tali. Tubuh sejati naga Phoenix bergidik. Ketika lima potong daging dirobek oleh lima hantu Vien Yin, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kidarah dan kekuatan hidupnya sedikit berkurang. Tiba-tiba, ekspresi tubuh sejati naga Phoenix berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ada yang tidak beres. Umurnya berkurang. Gigitan lima hantu Vien Yin tidak hanya akan melahap kidarah dan kekuatan hidup dari tubuh sejati naga Phoenix, tetapi juga umurnya. Tentu saja, kecepatan melahap itu jauh lebih menakutkan daripada Time Saber. Satu gigitan dari kerangka Yin Vien hanya bisa melahap sekitar seribu tahun umur Dragon Phoenix True Body. Kecepatan penurunan umur tampak lambat. Namun, jika lima kerangka Yin Vien menggigit pada saat yang sama, itu berarti tubuh sejati naga Phoenix akan kehilangan umur lima ribu tahun secara instan. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa lima kerangka Yin Vien menempel pada naga Phoenix sepanjang waktu dan tidak bisa dilepaskan. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix memiliki umur ratusan ribu tahun, dia tidak bisa bertahan melawan pengeluaran seperti itu. He he. Kaisar penyihir neraka mencibir dengan tatapan hijau gelap. Desolate Marsial, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang mengetahui kekuatan suci dan keterampilan rahasia yang dapat mengurangi umur seseorang? Bersin. Sebelum kaisar penyihir neraka bisa menyelesaikan kalimatnya, lima tengkorak iblis Yin membuka mulut mereka sekali lagi dan merobek sepotong besar daging dari naga Phoenix. Dalam waktu kurang dari dua nafas, umur tubuh sejati naga Phoenix berkurang 10 ribu tahun. Sejak dia memahami Baren, tubuh sejati naga Phoenix telah membunuh banyak musuh kuat dengan kartu truf yang kuat ini. Time Sabernya bahkan telah membunuh kaisar sebelumnya. Namun, dia belum pernah merasakan waktu yang begitu kuat berlalu dari dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari dua nafas, umurnya 10 ribu tahun hilang. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Itu membuat seseorang merasa tidak berdaya dan gila. Tubuh sejati naga Phoenix tidak berani menunda dan menyalurkan kidarahnya dengan sekuat tenaga. Ledakan keras terdengar dari tubuhnya. Satu demi satu, Raja Iblis yang sangat kuat turun. Cakar mereka tajam dan hidup saat mereka meraung ke langit dengan kekuatan yang luar biasa. Fenomena blutlinnya meledak dan lima kerangka Yin-Vian langsung ditolak. Pecah. Kaisar darah menyalurkan laut darah dan menciptakan gelombang yang mengamuk yang menyerang sebelas Raja Iblis di sekitar tubuh sejati naga Phoenix secara terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan keras terdengar saat sebelas Raja Iblis bertarung melawan laut darah. Tanaman merambat darah kaisar darah yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke tanah dan mengedarkan sutra vien penyempurnaan darah, menyempurnakan garis keturunan yang tumpah dengan liar dan mengumpulkannya di laut darah. Tidak hanya kekuatan laut darah tidak melemah, itu malah menjadi lebih kuat. Bahkan sebelas Raja Iblis tidak dapat bertahan melawannya dan cahaya mereka meredup saat retakan muncul di tubuh mereka. Tak lama, sebelas Raja Iblis akan dilahap oleh laut darah. Mengembun. Tubuh sejati naga Phoenix menyalurkan roh esensinya dan berteriak. Di bawah wasiatnya, sebelas Raja Iblis menghilang dan berubah menjadi Ki Iblis tebal yang melonjak di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, seekor kupu-kupu berukuran 10 kaki muncul dari Ki Iblis yang melonjak. Kupu-kupu itu melebarkan sayapnya yang berwarna darah dengan dua bulan terang tercetak di atasnya, memandang Kaisar yang hadir seperti sepasang mata. Dibandingkan dengan sebelas Raja Iblis sebelumnya, kupu-kupu berwarna darah itu terlalu rendah ukurannya. Namun, saat kupu-kupu darah muncul, laut darah yang awalnya bergejolak menjadi tenang. Lautan darah yang tak berujung tampaknya dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Itu membeku dan tidak bergerak sama sekali. Faktanya, tidak ada riak di permukaan laut. Kaisar darah tidak terkejut ketika dia melihat itu. Dia telah lama mendengar bahwa kupu-kupu berwarna darah pada akhirnya akan muncul dalam fenomena garis darah desolate marsial dan sangat kuat. Glabela Kaisar darah bersinar dan labu darah merah muncul. Itu adalah harta karun dharma takdirnya. Kaisar darah menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan aliran darah esensi ke labu darah. Labu darah bergidik dan bersinar dengan cahaya merah. Pergi. Kaisar darah berteriak dan melemparkan labu darah ke udara, tiba di atas kepala tubuh sejati naga Phoenix. Mulut labu itu menghadap ke bawah ke arah kupu-kupu berwarna darah. Menyerap. Dia mengendalikan labu darah dan kekuatan isap yang sangat menakutkan keluar dari mulutnya. Kekuatan-kekuatan suci turun dan menarik kupu-kupu berwarna darah ke dalam labu darah. He he. Ketika dia melihat itu, Kaisar darah menyeringai. Aku sudah lama menyiapkan metode untuk menghadapi kupu-kupu darahmu. Aku tidak peduli jika kamu adalah fenomena Blutlin, Divine Beast atau Iblis-Iblis. Saat dia mengatakan itu, Kaisar darah sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah ketika dia melihat labu darah di telapak tangannya. Dia membuang labu darah di tangannya dan roh esensinya berubah menjadi sinar darah, dia benar-benar telah meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri jauh. Saat dia melakukan itu, labu darah meledak di udara dengan kekuatan yang lancur. Jika roh esensi Kaisar darah tidak melarikan diri tepat waktu, dia akan mati di dalam. Murid Kaisar penyihir neraka sedikit mengerut dan dia diam-diam khawatir. Bahkan dia tidak menyangka kupu-kupu darah itu begitu menakutkan sehingga bahkan harta Dharma takdir Kaisar darah tidak bisa menjebaknya. Tentu saja, setelah labu darah meledak, kupu-kupu darah juga menghilang. Ekspresi terkejut melintas di mata Dragon Phoenix True Body. Dia masih sedikit menjauh. Kaisar top ini berpengalaman dalam pertempuran dan memiliki kepekaan yang tak tertandingi terhadap hidup dan mati. Ditambah dengan banyak kartu truff mereka, mereka sangat sulit untuk dibunuh. Desolate martial, kamu menghancurkan harta karun darmik takdirku. Aku akan meminum darahmu dan memakan dagingmu. Kaisar darah menyalurkan kelahiran kembali darah dan merekonstruksi tubuhnya. Dengan ekspresi pucat, dia meraung. Meskipun dia berhasil selamat, penghancuran harta karun darmik takdirnya masih menyebabkan dia terluka parah. Kaisar darah melambaikan sulur darahnya dan berakar di tanah, menyalurkan sutrafian penyempurnaan darah sekali lagi untuk memperbaiki garis keturunannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, Kaisar darah menyalurkan laut darah tak berujung dan meluncurkan serangan terakhirnya ke tubuh sejati naga phoenix. Fenomena garis darahmu sudah hilang. Mari kita lihat bagaimana kamu bertahan melawannya. Kaisar darah memiliki ekspresi dingin dan matanya bersinar dengan kilatan mematikan. Desolate marsial, tubuh tabumu harus mati hari ini. Di sisi lain, Kaisar tingin. Dia juga tahu bahwa tubuh sejati naga phoenix berada di ujung talinya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tanpa menahan diri, Kaisar tanpa bayangan menyulap kekuatan suci tertinggi. Tebasan hantu. Kaisar tanpa bayangan berteriak pelan. Tiba-tiba, lusinan kaisar tanpa bayangan muncul di sekitar tubuh sejati naga phoenix. Mereka memegang dua pedang dan sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu, setiap pedang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kembali di pertemuan 10.000 ras, Kaisar raksasa angin jahat melepaskan kekuatan suci tertinggi ini melawan kaisar manusia abadi. Namun, itu dengan mudah diselesaikan oleh kaisar manusia abadi dan dia malah terbunuh. Kaisar tanpa bayangan sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, tabu naga phoenix belum tumbuh ke puncaknya dan jauh lebih rendah dari kaisar manusia abadi. Terlepas dari apakah naga phoenix bisa mengetahui di mana tubuh aslinya berada. Bahkan jika dia tahu, tabu dragon phoenix tidak bisa bertahan melawan tebasannya. Kekuatan suci tertinggi, pantom berisi dua gerakan membunuh. Pantom bisa menyihir lawan. Tebasan terakhir bahkan lebih mematikan.